Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 13 tahun yang lalu Vicenta Mata Alfaro adalah salah seorang pemeluk Kristen yang taat Yang secara rutin mendatangi kelas minggu dan membaca Injil setiap harinya Namun hari ini dia tidak hanya seorang mu'alaf Namun dia adalah imam masjid dari pusat kebudayaan Islam Valencia Selain merupakan mu'alaf pertama yang dipersilahkan mengisi setiap kali sholat berjamaah Dia juga merupakan anggota Dewan Kepengurusan CCIV sejak tahun 2005 Pemimpin kelompok muslim Valencia menetapkan Alfaro sebagai imam besar Dan berterima kasih atas kerja kerasnya Dia meyakini telah menyebarkan pesan yang nyata mengenai mu'alaf Yang bergabung dalam kekuatan Islam Beberapa media setempat tidak lama lalu melaporkan ajana peningkatan jumlah mu'alaf di Spanyol Tanpa adanya pertentangan dari pihak manapun Diperkirakan muslim di Spanyol adalah 1,5 juta dari 40 juta penduduk keseluruhan Islam Merupakan agama terbesar kedua setelah Kristen Ketika masyarakat bertanya kepada Alfaro bagaimana dia dapat menjadi seorang mu'alaf Dia akan memberikan jawaban yang sederhana Allah telah menjadikan Islam sebagai agama dan hidupku Saat itu Alfaro berusia 20 tahun dan masih berkuliah Ketika dia memutuskan untuk menjadi mu'alaf Saya membaca Al-Quran Saya menemukan kebenaran tentang Nabi Isa Dan saya putuskan menjadi mu'alaf Pada awalnya dia adalah seorang pemuluk Kristen yang taat Dahulunya saya rutin ke gereja Tiap minggu dan membaca Injil setiap harinya Pada saat itu saya tidak tahu sama sekali mengenai Islam Dia mempunyai seorang tetangga muslim Algeria yang memperkenalkan pada Islam Ketika berbincang-bincang dia mengatakan bahwa Seluruh umat manusia adalah keturunan Adam dan Hawa Dan semuanya merupakan anak dari Nabi Ibrahim Saya terkejut mengetahui bahwa dalam Islam juga Mengenal adanya Adam dan Hawa dan Ibrahim Perbincangan tersebut rupanya membuat Alfaro mudah Semakin ingin mengetahui tentang Islam Selanjutnya saya meminjam salinan Al-Quran dari perpustakaan Dia membawanya pulang dan membaca salinan Al-Quran tersebut dengan teliti Namun titik balik dari Alfaro datang ketika Dia membaca kisah tentang Yesus Dan kejadian penyalipan Sebelumnya dia ketahui adalah Yesus merupakan anak Tuhan Yang diutus ke dunia untuk menebus dosa umat manusia Dan sebetulnya hal tersebut cukup mengagung saya Dan saya temukan jawabannya dalam Al-Quran Yesus tidak pernah disiksa atau disalib Muslim meyakini Nabi Isa sebagai salah satu Rasul yang diberi penghormatan lebih Dalam Islam Nabi Isa tidak mengalami penyalipan Namun diangkat ke surga dan akan diturunkan kembali pada akhir jaman Untuk memerangi jajal Dan akan membawa kemenangan dan kejayaan bagi Islam Dan kisah tersebut merubah keyakinan Alfaro untuk menjadi seorang mu'alaf Bernama Mansur Dengan cepat saya menyadari bahwa Al-Quran adalah kitab Tuhan Yang sesungguhnya dan saya tidak pernah menyesal menjadi seorang mu'alaf Terima kasih telah menonton